Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Nenek Tasgi Vlog Nah, untuk video kali ini, Nenek Tasgi mau buat mempe-pe Ada pempe lenjer, kapal salam, ada dan pempe kulit teman-teman Dan cukonya juga, sekalian nanti ya, ada di video ini semua resepnya Ayo, terima kasih teman-teman, bagaimana cara membuatnya Pertama, kita membuat cukonya dulu ya teman-teman Nah, di sini ada bawang putih 218 gram atau sekitar 60 siung Ini tidak usah dikupas kulitnya ya teman-teman, cukup dicuci bersih saja Lalu ada cabai rawit 150 gram atau sesuai selera ya teman-teman Jika ingin pedas bisa ditambahkan atau tidak ingin pedas ya bisa dikurangin Ini tidak perlu dibersihkan tangkainya ya, cukup dicuci bersih saja lalu dihaluskan Mengapa kulit bawangnya tidak dikupas, dibersihkan ya? Ini supaya aroma cukonya itu lebih kuat dan vitamin-vitamin dari kulit bawangnya itu tidak terbuang ya teman-teman Jika bumbunya sudah halus seperti ini, kita sisihkan dulu Lalu selanjutnya kita siapkan air 2 gayung atau sekitar 2 liter lebih 200 ml Lalu tambahkan 2 kg gula aren, ini kualitas yang bagus ya teman-teman Agar cukonya lebih enak, lebih mantep harus pakai gula aren yang bagus Dan tambahkan juga 54 gram asam jawa Masukkan asam jawanya Masukkan bawang putih dan cabai rawit tadi yang sudah dihaluskan Lalu diaduk rata Gula aren bisa diganti dengan gula merah biasa, hanya saja rasanya kurang mantep Dan warnanya enggak sehitam cukup biasa ya teman-teman Lalu tambahkan ini 2 sendok makan cukah masak Setelah itu tambahkan 3 sendok makan garam halus dan cek rasanya Lalu kuah cukup ini dimasak sampai mendidih Jika sudah pas rasanya ada rasa asam, manis, pedas, gurih Maka matikan kompor dan didinginkan Lalu selanjutnya ini disaring ya teman-teman Jika sudah dingin, maka taruh di botol tertutup dan disimpan di kulkas Selanjutnya kita bikin pempek lenjer dan pempek kapal selam Disini ada bahan biangnya Bahan biang ini terdiri dari terigu curah 500 gram dan air 1100 ml Masak di api kecil sampai dia mengental seperti ini Lalu disisihkan dan didinginkan dulu Nah bumbunya ada bawang putih, ini 2 bonggol kupas kulitnya Atau sekitar 22 siung Ada telur 4 butir Nah disini salah satu telurnya ada 2 kuning telur ya teman-teman Gak apa-apa ini digunain aja Lalu ada minyak sayur Ini 1 gelas sekitar 300 ml Dan gula pasir 10 sendok makan Disini ada micin 1 sendok makan, boleh di skip jika tidak mau Ada garam 6 sendok makan Dan ini ada air es batu ya teman-teman Ini nanti digunakan sekitar 150 ml atau sampai 300 ml Setelah adonan biangnya dingin, masukkan ikan Disini ada jenis ikan kiter ya, Nenek Tasgib menggunakan ikan kiter Ikannya itu sebanyak 1,5 kg dan teman-teman bebas untuk memilih jenis ikan apapun yang teman-teman inginkan Lalu diaduk rata, tambahkan telurnya Masukkan gula pasir dan micin Lalu diaduk rata lagi Dan tambahkan air esnya sedikit demi sedikit Lalu tambahkan minyak sayur, garam dan bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu diaduk rata Setelah dirasa rata Lalu ditambahkan tapioca-nya sedikit demi sedikit ya teman-teman Penggunaan tapioca semuanya ada 3 kg Ini Nenek Tasgib menggunakan sagu tani Dan teman-teman bebas memilih tapioca merek apapun Setelah selesai semua tapioca dicampur Nah ini kekentalan adonan seperti ini ya teman-teman Nah ini memang sangat lengket, biarkan saja seperti ini Sebelum kita membentuk adonan pempeknya Kita siapkan air rebusan dan beri secukupnya minyak Kita siapkan bahan taburan Ini secukupnya atau dikira-kira saja Di sini Nenek Tasgib sudah menyediakan banyak sekali tapioca Untuk membuat pempek kita pada kali ini ya teman-teman Cara membentuk adonan pempek Ambil secukupnya adonan pempeknya Lalu kita taruh di atas taburan tapioca seperti ini Diadon-adon, digulung-gulung Sampai dia bisa dibentuk Dan jangan terlalu banyak tapioca ya teman-teman Nanti pempeknya jadi alot Nah setelah bisa dibentuk Digulung memanjang seperti ini Lalu dipotong sesuai selera Selesai dibentuk seperti ini Langsung dicemplungin Dimasak di rebusan air ya teman-teman Nah jika adonan pempeknya sudah mengapung seperti ini Ini tandanya Pempek kita sudah matang Ini dia pempek lenjar kita sudah jadi Kenyal-kenyal enak Rasa banget ikannya teman-teman Wajib dicoba Oke selanjutnya kita membentuk pempek kapal selam Bentuk seperti ini ya teman-teman Beri bolongan seperti ini Kita lebarkan Dan kita tuang telur yang sudah kita kocok Dan kita taruh di wadah Agar bisa menuangnya Lalu kita tutup pelan-pelan saja Supaya nanti telurnya tidak keluar saat direbus Lalu kita rebus sampai dia mengapung seperti ini Dan ini tandanya sudah matang Ini dia teman-teman Selanjutnya kita bikin pempek adaan Di sini saya sudah menyiapkan 1 butir telur Ada 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan garam Dan 1 sendok teh rohiko rasa ayam 200 gram tapioca Lalu ada irisan daun bawang Ini nanti dibagi 2 untuk pempek kulit ya teman-teman Lalu ada ikan giling 500 gram Jenis ikannya Ikan kiter sama seperti ikan Untuk pempek lenjer ya teman-teman Nah selanjutnya ada air es juga 200 ml dan santan 35 ml atau pakai setengahnya saja Proses pertama kita campur air esnya dengan ikan ya Kita aduk sampai menyatu Lalu kita masukkan santan instan 35 ml atau setengah sasetnya saja Masukkan juga 1 butir telur Dan diaduk rata Tambahkan garam, gula pasir, dan rohiko Lalu diaduk rata lagi Masukkan irisan daun bawang Ini dikira-kira saja ya teman-teman Daun bawang ini bisa diganti dengan bawang merah Atau bawang bombay Lalu kita masukkan tapioca 200 gram Dan kita ulen-ulen sampai tercampur rata lagi Nah seperti ini kekentalan adonannya ya teman-teman Ini siap untuk dicetak Siapkan minyak sekitar 3 sendok makan Untuk olesan tangan Supaya tangan kita enggak lengket Lalu kita bentuk adonan pempek adaan Seperti kita membentuk bakso Kita ambil secukupnya adonan Lalu kita tekan Dan biarkan keluar seperti itu ya teman-teman Kita ambil dengan sendok Lalu langsung kita goreng di minyak yang panas Ini dia pempek adaan kita sudah jadi Yuk kita bikin pempek kulit Disini ada 1 kg kulit ikan tenggiri Irisan daun bawang Ini sisa dari bikin pempek adaan ya teman-teman Lalu untuk bumbunya Ada garam 1 sendok makan Bicin 1 sendok teh Boleh di skip Royko ayam 1 sendok teh Dan gula pasir 1 sendok teh Lalu ini ada bawang merah 5 siung yang sudah dihaluskan 2 butir telur Dan 500 ml air es Lalu kita pakai Tepung tapioca 1 kg Ini 1 bungkusnya 500 gram Jadi pakai 2 bungkus Nah proses selanjutnya Kita campur kulit ikan tenggiri Dengan 500 ml air es Lalu kita aduk rata Masukkan 2 butir telur Dan bawang merah yang sudah dihaluskan Aduk rata Selanjutnya masukkan garam Royko Micin dan gula Aduk rata kembali Lalu terakhir Masukkan irisan daun bawang Dan tepung tapioca Aduk sampai tercampur rata Lalu setelah adonan Sudah tercampur rata Seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini adonannya Ini siap untuk dibentuk Dan langsung digoreng Sebelumnya oles tangan kita Terlebih dahulu dengan tepung tapioca Teman-teman ambil secukupnya adonan Lalu ditipis-tipiskan Dipenyet-penyet seperti ini Dan celupkan ke minyak yang sudah panas Digoreng sampai garing ya teman-teman Untuk cara penyimpanannya Supaya pempek kulit ini awet Goreng setengah matang Lalu taruh di wadah tertutup Setelah dingin Baru ditaruh di freezer ya teman-teman Dan jika ingin dikonsumsi Tinggal digoreng Nah ini dia pempek kita Semuanya sudah jadi Ada pempek adaan Ada pempek kapal selam Pempek lenjer Dan pempek kulit Ini renyah enak banget Nah yang suka ngirup-ngirup cukoy Ini mantap yang cukonya Enak Pedas, manis, kental Koknya mantap lah cukonya Tidak nyesalah kawan tuna Oke resep iku Mantap Sampai disini dulu video untuk kali ini Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh